Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Tato dalam tutorial mencari dolar Kali ini saya membahas tentang Cara penarikan di aplikasi kemenangan Kemarin saya buat tutorial tentang Bagaimana cara menghasilkan uang di aplikasi ini Dan kali ini Saya membuat tutorial lagi tentang Bagaimana cara melakukan penarikan di aplikasi kemenangan ini Teman-teman tonton video ini sampai tuntas Jangan di-skip karena Cara penarikannya agak ribet Yang pasti Proses penarikan di aplikasi kemenangan ini Tidak seperti yang kita bayangkan teman-teman Jadi tadi saya sudah melakukan penarikan Berhasil sih teman-teman masuk ke rekening saya Tetapi Tentu seperti apa yang saya katakan sebelumnya Proses penarikan disini tidak seperti yang kita bayangkan Teman-teman disini lihat saldo saya ada 4.253.602 rupiah Apakah ini bisa ditarik secara keseluruhan Tonton video ini sekali lagi teman-teman Karena teman-teman perlu menonton video ini untuk memahami Bagaimana proses penarikan di aplikasi kemenangan ini Sebelum teman-teman masuk terlalu jauh bermain di aplikasi ini Oke teman-teman ya Juga bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini Silahkan di subscribe dulu channelnya Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan info-info Tentang aplikasi atau website penghasil uang terbaru Karena di channel ini saya selalu membahas tentang Aplikasi atau website penghasil uang terbaru Langsung saja teman-teman kita masuk kepada penarikannya ya Untuk penarikannya kita masuk pada penarikan online Bagi teman-teman yang belum mengkaitkan akun bank Wajib mengkaitkan akun bank terlebih dahulu Kemudian mungkin teman-teman disini saldo masih 0 ya Disini saya ada 180 rupiah 180 ribu rupiah Nanti saya akan jelaskan kenapa saldo saya ada 180 ribu rupiah Sementara di saldo saya sebetulnya ada 4 juta lebih Kita klik saja disini Dan kemudian kita klik lagi ada tulisan disini Berapa banyak jumlah yang dapat Kita klik Nah teman-teman perlu baca disini ada aturannya ya Bagaimana cara kita melakukan penarikan Berapa banyak jumlah yang dapat ditarik Jumlah yang dapat ditarik sama dengan jumlah isi ulang kali 2 Contoh Saldo rekening Anda sebesar Sebelum top up adalah 100 ribu rupiah Anda isi ulang 50 ribu rupiah Saldo rekening Anda 150 ribu rupiah Dan jumlah yang dapat ditarik adalah 100 ribu rupiah Jika Anda melakukan top up 100 ribu rupiah Maka saldo rekening Anda adalah 200 ribu rupiah Dan jumlah yang ditarik adalah 200 ribu rupiah Jadi di dalam penjelasan aplikasi ini Untuk kita bisa melakukan penarikan Kita harus mengisi ulang terlebih dahulu teman-teman Dan kemudian Kita baru bisa melakukan penarikan Sebesar 2 kali jumlah deposit kita Misalkan disini dicontohkan tadi Kalau teman-teman melakukan isi ulang Atau deposit 50 ribu rupiah Maka yang bisa teman-teman tarik adalah 100 ribu rupiah Kalau teman-teman melakukan deposit 100 ribu rupiah Maka yang bisa teman-teman tarik adalah 200 ribu rupiah Tetapi ada tetapinya teman-teman Meskipun penjelasan disini seperti itu Kenyataannya ketika saya melakukan penarikan Saya sudah melakukan isi ulang sebesar 100 ribu rupiah teman-teman Dan seharusnya saya melakukan penarikan Atau boleh melakukan penarikan sebesar 200 ribu rupiah Karena di penjelasannya tadi adalah Kita boleh melakukan penarikan Sebesar jumlah penarikan dikali 2 Berarti kalau saya melakukan penarikan 100 ribu Saya melakukan deposit 100 ribu Maka saya boleh menarik 200 ribu Dan kenyataannya tidak teman-teman Yang bisa saya tarik cuma 20 ribu rupiah Atau 20% dari Jumlah deposit saya 20% dari jumlah deposit saya Atau 10% dari jumlah yang harusnya saya tarik Yang harusnya saya tarik adalah 200 ribu Tetapi yang bisa saya tarik Kenyataannya adalah cuma 20 ribu rupiah Teman-teman bisa lihat disini Ini ada penjelasannya ya disini Jumlah penarikan harian maksimum adalah 20 ribu rupiah Nah Kemudian saya tanya kepada Adminnya ya Adminnya Disini di Pelayanan pelanggan Kita klik saja Langsung masuk ke telegram Nah ini telegram dari adminnya teman-teman Jadi saya tanyakan Saya sudah mengisi ulang 100 ribu rupiah Dan mau menarik 200 ribu rupiah Sesuai dengan ketentuan Tapi kok tetap tidak bisa Selain Harus mengisi ulang Apakah yang Apakah syaratnya ya Disini dijelaskan VIP 0 isi ulang kurang dari 200 ribu rupiah Tanpa penarikan Jadi Kalau teman-teman bermain di VIP 0 Tanpa Deposit Dan kalaupun deposit tidak sampai 200 ribu rupiah Ternyata tidak bisa melakukan penarikan teman-teman Kemudian VIP 1 isi ulang 200 ribu rupiah Penarikan Hanya boleh 20 ribu rupiah per hari VIP 2 isi ulang 500 ribu rupiah Penarikan 70 ribu rupiah per hari VIP 3 isi ulang 500 ribu rupiah Isi ulang 1 juta rupiah Penarikan 150 ribu rupiah per hari VIP 4 isi ulang 1 juta 500 ribu rupiah Penarikan 250 ribu rupiah per hari VIP 5 isi ulang 2 juta 500 ribu rupiah Penarikan 500 ribu rupiah per hari VIP 6 isi ulang 5 juta rupiah Jumlah tidak terbatas Jadi Kalau kita mau menarik dengan jumlah tidak terbatas Kita harus melakukan isi ulang sebesar 5 juta rupiah Nah ini masalah teman-teman ya Ini terlalu besar Lalu disini saya juga tanyakan Nah disini dijelaskan teman-teman Buat teman-teman yang bermain di VIP 0 Teman-teman bisa Upgrade ke VIP 1 Dengan 2 cara Teman-teman harus deposit dulu 200 ribu rupiah Atau mengundang 20 teman Jadi Boleh untuk upgrade VIP 1 Dengan cara melakukan deposit 200 ribu rupiah Atau Teman-teman mengundang 20 teman Ketika sudah mengundang 20 teman Teman-teman boleh Melapor ke admin ini ya Bahwa teman-teman sudah mengundang 20 teman Dengan cara screenshot Bukti Bawahan teman-teman Nanti akan di upgrade VIP 1 Nah kemudian Disini saya tanyakan lagi Nah disini saya tanya Berarti bonus Mengundang teman Ini bohong ya Nah tidak ada penjelasan Dan langsung dikirimkan bukti Saldo penarikan Bukti penarikan dari mereka-mereka Sudah berhasil melakukan penarikan Ini membingungkan teman-teman ya Kita mengundang teman banyak Tetapi kemudian proses penarikannya juga Misalkan kita VIP 1 Karena sudah mengundang 20 teman Hanya boleh melakukan penarikan Sebesar 20 ribu rupiah per hari Dan seandainya kita di VIP 0 Maka tidak boleh melakukan penarikan sama sekali Nah jadi teman-teman seperti itu Proses penarikan di Aplikasi Kemenangan ini Teman-teman pikirkan Mau lanjut atau mau berhenti Bermain di aplikasi Kemenangan ini Sebelum teman-teman Melangkah terlalu Jauh ya Teman-teman pikirkan lagi Untuk melakukan depositnya Apakah ini menguntungkan atau tidak Teman-teman pikirkan Secara Bejak Ini bukti penarikan saya Lagi teman-teman ya Penarikan online Kita masuk Di transaksi Di teletransaksi Kemudian catatan penarikan Ini berhasil masuk ke rekening saya Teman-teman Tetapi ya Hanya 10% nya per hari Jadi besok saya bisa menarik 200 ribu lagi Kemudian 200 ribu lagi Sampai kapan Sementara saldo disini Ada 4 juta 4 juta Dan kemudian Bukan hanya itu teman-teman Tetapi Bukan mengurangi di 4 juta Tetapi Kita masuk ke Penarikan online Nah Mengurangi dari Jumlah yang seharusnya bisa saya tarik Yaitu 200 ribu rupiah Jadi Menghabiskan dulu 200 ribu rupiah ini Baru kemudian Saya harus deposit lagi 100 ribu Dan bisa menarik lagi 20 ribu 20 ribu Sampai Menghabiskan 200 ribu Jadi prosesnya sangat panjang teman-teman Jadi itu saja teman-teman ya Silahkan teman-teman putuskan sendiri Untuk lanjut atau berhenti Di aplikasi kemenangan ini Sampai jumpa pada tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada tutorial berikutnya